Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Molana Suaranya lagi serak nih ya Habis sakit teman-teman Oke ini kita udah berada di kebun lagi Ini kita mau melakukan pruning ekstrim Karena ada cabang yang lumayan besar ya Yang harus kita buang Ini sebagian udah saya pruning pake gunting pruning Tapi sebagian lagi yang cabangnya besar tuh Harus saya pake gergaji ya teman-teman Nanti dia ada di atas teman-teman Oke yuk langsung kita liat aja cabangnya Seperti apa dan pruning ekstrimnya nanti seperti apa ya Oke teman-teman Ini ya Bekas pruningnya nih Ini yang saya bekas pruning yang cabang kecil-kecilnya Ini cabang kecil-kecilnya Pake gunting pruning ya teman-teman ya Yang saya pruning ekstrim adalah yang Nih kebun musangking Nah itu dia nanti di bagian atas sana tuh Itu ada Apa namanya Cabang besar yang harus saya buang ya Itu dia bentuknya pi Jadi biar Pertumbuhannya itu fokus ke satu cabang ya teman-teman Nah Ini kebetulan juga belum disemprot nih teman-teman Yang harus diwaspadai juga nih ya Nih Nih Hama kepiknya Biasa dia dipucuk-pucuk muda teman-teman Beradanya Kayak gini teman-teman Ya Ini tinggal disemprot aja pake insektisida Pake decis Pake kurakron Ya Langsung habis Ini nanti sore Kita harus semprot ya Oke teman-teman Langsung kita Lihat aja Cabangnya ya Yang kita mau pruning ya Oke teman-teman Langsung aja kita panjat Nah Ini saya bawa gergaji sama ini ya teman-teman Tapi kita gunain gergaji dulu sekarang Ini teman-teman ya Batangnya ini udah lumayan besar Saking kita Tahun besok Udah insya Allah bisa dibuahkan Nah Kita langsung naik aja teman-teman ya Biar keliatan Agak goyang teman-teman nih Karena Sendiri Ada Oke teman-teman Ini udah di atas Nah Eh Ini teman-teman Saya akan nunjukin ya Cabang pi nya itu nih Dari bawah Dari bawah Nih tuh Dari bawah ke kaki saya Nih cabangnya Nah Ini ketemu cabang pi teman-teman nih Ini harus dibuang teman-teman Jadi kita akan buang ini Terus kita akan buang juga yang ini nih Tapi Sebiar Enggak mukai Saat Pencabangannya Kita buang Tidak nimpa yang lain Kita buangin dulu nih Cabang-cabang yang kecilnya Ya Sampai jadi cabang tunggal Oke teman-teman Jadi fungsinya itu dia Agar nutrisinya itu Enggak kebagi dua Jadi fokus ke satu ini Terus yang kedua Meskipun ini dipihara Bisa Dipelihara Cuma nanti saat dia berbuah Cabang pi ini tuh Tidak akan kuat Buat nahan buahnya Yang potensi akan patah Jadi daripada menyesal nanti Mendingan dari sekarang kita Potong ya teman-teman Oke Yuk lanjut kita potong Oke teman-teman Lanjut kita potong ya Nih Cabang pi yang ini ya Berarti ya Nah sebelum kita potong Untuk cabang besarnya Kita pruning yang kecil-kecilnya dulu ya Jadi saat Kalau langsung kita Potong cabang besarnya Nanti saat jatuh ini nimpa Cabang yang di bawah Nanti akan potensi patah Jadi kita langsung Potong yang kecil-kecilnya aja dulu ya Pakai gergaji teman-teman Nah ini teman-teman Jadi kalau mau kita potong itu dia Wajib potong kulit bawahnya dulu teman-teman ya Jadi saat patah Dia Kulitnya tuh gak terkupas Contohnya kayak gini nih teman-teman ya Nih cabang ini Kalau saya potong nih Ya Kulit bawahnya ini gak saya sayat dulu Nih akan jadi potensi seperti ini teman-teman nih Ya coba dilihat Saya potong langsung seperti ini Tuh teman-teman Jadi kulitnya nih Seperti ini Ya Ini akan buka seperti ini Jadi langkah baiknya disayat dulu Jadi yang benarnya tuh Kalau seperti ini disayat ini dulu Dikit aja Baru dipotong Nah Itu teman-teman ya Ada lagi Yang atas Teman-teman Saya balikin dulu ini kameranya Oke teman-teman Ini sebelum cabang utamanya Yang tadi Yang ini saya mau potong Ini saya videoin dulu ya Jadi Nanti After beforenya kelihatan Ini posisinya Seperti ini Ini yang udah saya potong tadi Cabang-cabang kecilnya Jadi tinggal saya potong nih Cabang yang ininya Nanti yang saya biarin Yang saya pertahankan yang ini Ini yang langsung ke bawah Ya Oke teman-teman Karena sendiri Jadi saya potong dulu ya Nanti After beforenya Ketahuan Jadi ini sebelum saya potong Ya Belum saya pruning Ini ada dua cabang Jadi biar pertumbuhannya Fokus ke cabang yang ini Yang pertama alasannya Dan yang kedua adalah Meskipun dipertahankan Nanti kalau ada buahnya Ini akan patah ya teman-teman Karena cabang pin Gak akan kuat Jadi kita korbankan ini Oke Yang terlalu sayang teman-teman ya Yuk Saya pruning dulu Oke teman-teman Ini ya Selesai Saya pruning nih teman-teman nih Tuh Ya Jadi udah saya pruning Saya potong Abis Nah Sisanya tinggal Seperti ini teman-teman tuh Jadi dia tunggal ya Ke atas Jadi lebih baik seperti ini teman-teman Daripada dipelihara Batang V Kayak begini Nah Nanti kita Sorot dari bawah ya teman-teman Tuh Sudah saya potong Bagian pucuknya Kita pruning ekstrim aja teman-teman Ya Jangan Sayang Kalau demi kebaikan Oke Yuk Kita turun dulu Ke bawah Aduh Malum teman-teman ya Sendiri Belum ada yang videoin Oke teman-teman Nih Batangnya Yang tadi Yang pruningnya Terus sama ini Yang besarnya nih teman-teman Ya teman-teman Batangnya Udah batang besar tuh Siap pruning Nah Hasil akhirnya seperti ini teman-teman Oke Kita besarin ya Nah Seperti ini teman-teman tuh Jadi Itu bekasnya ya Siap pruning Siap patahin Oke teman-teman Semoga Bermanfaat Dan bisa diterapkan Di Kebun ya Oke Sampai disini dulu Sampai jumpa 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 Terima kasih.